Saya Grosiadur kembali menemani Anda. Saudara pelatih Tim Nasional Indonesia Sintayong mengancam bakal mengundurkan diri apabila Ketua Umum PSSI Mohamad Iriawan mundur dari jabatannya. Presiden Jokowi enggan mengomentari pernyataan pelatih Timnas Sintayong yang bakal mundur dari Timnas apabila Mohamad Iriawan mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Jokowi menyebut sedang menunggu laporan dari TGIPF tragedikan juruhan yang akan diserahkan hari ini. ...jika Ketua PSSI munur juga, Pak. ...jika Ketua Umum PSSI harus bertanggung jawab ...jika Ketua Umum PSSI harus bertanggung jawab ...maka saya pun harus mengundurkan diri. Dukungan dari warganet atas postingan Sintayong pun mengalir di kolom komentar termasuk dari anak asuhnya seperti Asnawi, Mangku Alam, Egy Maulana Fikri, dan Mark Klok. Sementara itu, Komnas HAM memanggil Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan untuk dimintai keterangan terkait investigasi tragedikan juruhan. Selain PSSI, Komnas HAM juga meminta keterangan dari PT LIB dan Indosiar secara bergantian. Tentu saja pendalaman terhadap PSSI, LIB, dan juga Broadcaster terkait peran masing-masing pihak. Itu yang pertama. Yang kedua juga soal bagaimana tanggung jawab masing-masing pihak tersebut, termasuk juga tata kelola persepak bolaan di Indonesia. Bagaimanapun juga kan PSSI adalah penanggung jawab tertinggi persepak bolaan di Indonesia. LIB jadi pelaksananya untuk ngomong soal kompetisi. Sementara Broadcaster lebih bagaimana kemudian soal kebijakan jam tayang dan yang lain sebagainya. Sementara itu, manajer tim Arema FC Ali Rifki menjalani pemeriksaan sebagai saksi tragedikan juruhan di gedung Ditreskrimumpolda, Jawa Timur. Ali Rifki diperiksa selama tujuh jam dan diajukan 29 pertanyaan dari penyidik terkait tragedikan juruhan yang menewaskan ratusan supporter. Mas Daji, salah satu pertanyaan yang krusial yang menjawab penyidik terkait apa? Ada yang krusial pertanyaannya baik semua, penyidik juga baik, cantun. Sementara itu, tim gabungan independen pencari fakta tragedikan juruhan hari Kamis kemarin menggelar rapat pleno guna merampungkan hasil rekomendasi di Sentul Bogor, Jawa Barat. Ketua TGIPF Mahfud MD menyebut menurut rencana hasil rekomendasi ini akan diserahkan secara langsung kepada Presiden hari ini. TGIPF Mahfud MD. TGIPF Mahfud MD. TGIPF Mahfud MD.